Teman, kali ini otan akan kasih tau kalian tentang sobat otan yang imut-imut Tetapi ternyata jago memanjat loh Bahkan diantara mereka adalah hewan akuatik alias hidupnya di air Wah, 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 wah Hayo, kalian tau gak siapa saja mereka? Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai Yang pertama, dia adalah si ikan uceng Ikan uceng mengandalkan gerak ekornya agar dapat memanjat ke permukaan Mulut ikan uceng juga punya daya hisap yang oke loh Sehingga ia bisa bertahan pada permukaan vertikal Tahan aja ikut terpukal tuh sama aksi kamu sob Bukan hanya nempel di tembok saja teman Memanjat di jaring juga jago loh Kahana udah siap bantu otan nih Untuk mengukur gerak panjat dan seberapa lama ia bertahan di permukaan Ya, pas banget nih teman Si ikan uceng langsung memanjat ke atas Pinter banget kamu sob Yuk, langsung kita hitung waktunya dengan mengunakan stopwatch Hmm, coba kita lihat ya Seberapa kuat kamu bertahan di atas sana sob Wow, nyamaku bertahan sampai 5 menit lebih Selanjutnya, kahana memberi tanda tempat di mana uceng menempel tadi Setelah itu, langsung deh ukur ketinggiannya Dan jeng 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 Ikan uceng berhasil memanjat setinggi 33 cm dari atas permukaan air Sungguh menakjubkan Cakep Sobat otan imut berikutnya adalah Si tikus Tuh lihat, ada yang mulai memanjat Pelan-pelan sob Butuh bantuan gak nih? Otan sih siap bantu doa aja Ayo semangat Sedikit lagi sampai Yeay, berhasil Berhasil Hooray Oh iya teman Saat memanjat seperti ini Ekor tikus sebagai penyeimbang Bekerja melawan gravitasi Sehingga memudahkan tikus dalam memanjat Pantesan aja banyak teman-teman Kamu bisa masuk atap Rupanya caranya seperti ini ya Oh iya teman Ekor tikus juga akan bekerja saat dia turun Lilitan ekornya berfungsi untuk memperlambat lajunya Wih, udah kayak rem cakrama aja Hihihi Keren kamu sob Oke lanjut Sudah pernah lihat fly frog vales alias katak terbang? Nah ini dia Ada kaulan yang akan bantu otan untuk membuktikan kelihayaan fly frog saat memanjat Pertama, otan akan membuktikan dengan sobotan panjang ini teman Ayo kita mulai Wih, jago banget kamu manjatnya Persis seperti lagi ikut lomba panjat pinang Hihihi Tantangan pertama Berhasil Yang kedua Yang kedua Kaulan sudah siapkan pita seperti ini Hmm Mulai terlihat sulit pemirsa tantangannya Oke Langsung aja kita buktikan Dan ternyata Sobat otan ini Berhasil Cakep Lah, 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 lah Baru dipuji kok malah mandek sob Hihihi Ayo sob, naik Jangan diem aja Telapak kaki katak memang gak punya perekat atau sesuatu yang bikin mereka menempel pada bidang apapun Tapi kakinya yang tipis disertai dengan selaput dapat mencengkeram pita tipis ini dengan baik Cakep Oh 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 Oh